Apa kabar semua, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, berjumpa kembali bersama Aurora Studio, jangan lupa ya, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari kami. Oke, let's check this out. Piala Dunia 2022 di Qatar tidak terlalu jauh sekarang, dan negara itu akan menggunakan 8 stadion di berbagai lokasi ketika menjadi tuan rumah turnamen November mendatang, termasuk satu dengan kapasitas 80 ribu. Turnamen kontroversial tersebut akan berlangsung dari tanggal 21 November, tanggal 18 Desember tahun depan untuk menghindari panasnya musim panas yang menyesakkan di Qatar, yang rata-rata lebih dari 41 derajat Celsius. FIFA juga mempersingkat turnamen menjadi hanya 28 hari karena terjepit di antara pertengahan musim untuk sebagian besar liga. Beberapa stadion baru telah dibangun atau ditingkatkan secara khusus untuk turnamen, meskipun ada konsekuensi tragis yang terlibat. Pada bulan Februari, media internasional The Guardian melaporkan perlakuan mengejutkan terhadap pekerja migran di Qatar, dengan 6.500 diakini telah meninggal sejak negara itu dianugerahi Piala Dunia 10 tahun lalu, dan setidaknya 37 di antaranya terkait dengan pembangunan stadion. Catatan hak asasi manusia Qatar yang mengejutkan telah memicu beberapa protes dalam satu dekade sejak mereka dianugerahi turnamen, yang akan menampilkan 8 stadion di 5 kota untuk acara 28 hari. Tapi saat Qatar bersiap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya, berikut adalah 8 stadion megah yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2022. Ayo kita cari tahu! Stadion Ikon Lusail, kapasitas Rp 80.000. Stadion ini akan menjadi tuan rumah final serta semifinal, perempat final, dan berbagai pertandingan lainnya sepanjang turnamen. Stadion ikonik Lusail berbasis di kota Lusail, sebuah kota terencana yang terletak 14 mil di utara ibu kota negara itu, Doha. Stadion secara resmi dibuka bulan lalu, tetapi akan dikurangi menjadi hanya 20.000 kursi setelah Piala Dunia, dengan beberapa bagian tanah diubah menjadi toko, kafe, fasilitas pendidikan, dan klinik kesehatan. 2. Stadion Al-Bait, kapasitas Rp 60.000. Stadion Al-Bait akan memulai turnamen pada tanggal 21 November ketika Qatar akan memainkan salah satu lawan grup mereka yang, tentu saja, belum diputuskan. Stadion ini akan menjadi tuan rumah sembilan pertandingan secara total dan merupakan tempat yang dipilih lainnya untuk semifinal. Desain Al-Bait terinspirasi oleh Bait Al-Sa'ar, yang merupakan tenda yang secara historis digunakan oleh orang-orang nomaden di Qatar dan wilayah teluk yang lebih luas. Seperti banyak stadion lainnya, kapasitas dijadwalkan akan dikurangi menjadi 32.000 pada akhir Piala Dunia, Al-Hor. Tempat stadion berada adalah kota pesisir dengan populasi lebih dari 30.000 orang. 3. Education City Stadium, kapasitas Rp 45.350, dikenal sebagai Diamond in the Desert. Fasad stadion memiliki fitur segitiga, yang membentuk pola seperti berlian yang dikatakan berubah warna dengan pergerakan matahari, terletak di jantung pusat pendidikan dan penelitian Qatar. Education City akan menjadi tuan rumah pertandingan hingga babak perempat final. Education City terletak di Al-Rayyan, kota matia terbesar ketiga di Qatar dengan perkiraan populasi lebih dari 600.000. Kapasitas akan dipotong setengah pasca turnamen, dengan tingkat atas dihapus. 4. Stadion Al-Rayyan, kapasitas Rp 40.000, Awalnya dibuka pada tahun 2003, bekas Stadion Ahmed bin Ali dihancurkan pada tahun 2015 untuk memberi jalan bagi Stadion baru. Stadion ini diresmikan pada tanggal 18 Desember 2020 untuk menandai dua tahun menjelang final Piala Dunia dan selanjutnya digunakan sebagai salah satu dari dua tempat penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub FIFA 2020. Stadion ini adalah rumah bagi klub olahraga Al-Rayyan dan klub olahraga Al-Harithiat, yang masing-masing bersaing di divisi pertama dan kedua. Al-Rayyan akan menjadi tuan rumah pertandingan pengisihan grup dan satu babak 16 besar. 5. Stadion Ras Abu Aboud Kapasitas Rp 40.000, Stadion Ras Abu Aboud akan membuat sejarah ketika menjadi tempat sementara pertama dalam sejarah Piala Dunia. Struktur Ras Abu Aboud secara unik berpusat di sekitar kontainer pengiriman yang dimodifikasi. Ini adalah yang pertama dari tiga stadion yang terletak di ibu kota Qatar. Dan kota terpadat, seperti Stadion Al-Rayyan, Ras Abu Aboud juga akan digunakan hingga babak 16 besar. 6. Stadion Al-Tumama Kapasitas Rp 40.000, desain stadion dikatakan sebagai perwujudan budaya dan warisan Arab. Ini sangat mirip dengan gafiat, topi tenun tradisional yang dikenakan oleh orang-orang di Qatar. Stadion ini mengambil namanya dari pohon Al-Tumama, yang biasa ditemukan di seluruh wilayah. Al-Tumama akan menjadi tuan rumah pertandingan hingga babak perempat final Piala Dunia. 7. Stadion Internasional Stadion Internasional Halifah, kapasitas Rp 40.000. Stadion Internasional Halifah adalah tempat pertama yang siap untuk turnamen. Setelah dirubah dan diresmikan pada tahun 2017, stadion ini akan menjadi tuan rumah berbagai pertandingan. Termasuk perebutan tempat ketiga, juga dikenal sebagai Stadion Nasional, telah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia Nasional Qatar sejak 1975. 8. Stadion Al-Janouk, kapasitas Rp 40.000. Al-Wakrah terkenal dengan sejarah menyelam dan memancing mutiara, perahu tradisional yang digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan kegiatan ini berada di balik desain stadion. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan hingga babak 16 besar. Klub Olahraga Al-Wakrah dari Liga Olahraga Qatar memainkan pertandingan kandang mereka di sini. Itulah delapan stadion mewah milik Qatar untuk Piala Dunia 2022. Siapa yang tidak sabar menantikan Piala Dunia 2022? Ayo kita tunggu tanggal mainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar.